Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seketer guys ini kita mengintai pergerakan penetasan ini kita menggunakan termostat yang XHW3001 ini kita lihat di dalam karena kemarin itu lampunya hidup ya karena kemarin itu kita mencampur antara telur ayam dengan telur puyuh ya kita yang memang ya semuanya kan di bidangnya kalau saya kan bidang puyuh tapi kemarin juga ada kawan yang menitipkan telur itu ke dalam penetasan jadi disini kita lihat sama-sama pembuktian kemarin ada yang komentar juga Pak kalau untuk telur puyuh itu kita nyampurkan ke telur bebek kemudian telur ayam apakah dia netas kalaupun itu di dalam satu sin gitu ya di dalam satu penetasan lah kita buka saja kemarin ada yang berkomentar seperti itu saya yakin tidak menetas Pak karena kan berbeda kalau kulit telur puyuh itu kan tipis ya kalau untuk kulit telur ayam itu agak tebal apalagi apalagi bebek kalau bebek itu lebih tebal lagi yang apa itu yang warnanya itu warna biru biru-biru kayak biru apa itu ya biru telur bebek lah nah itu lebih tebal lagi Pak kalau menurut saya gini kalau sudah di dalam mesin seperti ini di dalam penetasan itu mau telur apapun itu sama itu sama sama cuma cuma ini kalau untuk ayam itu waktunya yang berbeda maka dari sini mitos-mitos yang berkembang nah ini mulai mau netas kawan tuh mitos-mitos yang berkembang di luar sana bisa kita pecahkan ini dari awal ya dari awal ini kita menetaskan telur puyuh kemudian kawan itu telur ayam hanya berbeda hari ya Pak kalau untuk telur ayam ini 21 hari tapi kalau untuk telur puyuh kalau untuk ayam itu 21 hari jangan terbalik-balik kalau untuk ayam 21 hari kalau untuk puyuh itu 17 hari 17 hari itu sudah netas kalau untuk puyuh kalau ayam ayam itu 21 hari nah kalau untuk bebek lain lagi bebek itu kalau tidak salah 40-an hari kalau tidak salah kawan 40-an hari jadi kalau untuk yang mitos-mitos yang beredar di luar itu terbantahkan jadi kesimpulannya kalaupun jenis telur apapun unggas kecuali ular ya kalau telur ular berbeda ya karena kalau telur ular itu kan yaitu di biasanya kelembapanya ya di tanah ya biasanya ya beda ya beda kalau unggas ini yang ayam yang bebek yang itik itu sama suhunya sama yang membedakan itu hanya hari penetasannya saja yang membedakan jadi kalau untuk mitos rumor yang berkembang di sana suhunya pasti beda apa enggak enggak kalau suhu tetap sama yang dibutuhkan itu tetap sama perbedaannya itu cuma di harinya saja di waktu harinya saja puyuh lebih singkat lebih singkat lagi kalau enggak salah merpati merpati terus burung kicau itu agak lebih cepat lagi lebih cepat lagi jadi kalau untuk paling lama itu bebek kalau 40-an itu mulai mulai belajar tegak mulai belajar berbunyi karena biasanya kita melihat DOQ DOQ puyuh ini kok kita melihat DOC ayam kok agak besar itu kesimpulannya kawan satu ruangan itu masih bisa asalkan dia memang suhunya itu sesuai dengan yang kita harapkan puyuh juga demikian kelembaban juga pakai apakah telur ayam juga kita perlu kelembaban ada air di bawahnya perlu air di bawah iya nah tuh kita goyang air perlu air itu keluar guys setelah lagi dia akan keluar batin atas 123 dari telur yang lain mungkin menyusul ya belum terlalu kuat betul jadi canggangnya masih nah ini canggangnya yang ada disini sebaiknya kita keluarkan gojok biar tidak terjadi bakteri disitu wow ternyata sudah keluar berhasil tuh ya ini telurnya keluar ternyata ini kemarin katanya kata kawan yang itu model ayam ayam Filipina ya model ayam Filipina masih ada 1 2 3 4 5 6 7 itu lagi yang belum menetap kalau yang 2 itu memang dong itu kemarin waktu kita senter itu nah itulah kawan-kawan jadi sekarakan semuanya mau netaskan telur ayam telur bebek telur apapun kalau kedalaman bergabung dengan telur apa namanya dengan telur puyuh itu tidak ada masalah berarti kan intinya mungkin telur puyuh bisa ditetapkan bisa dititipkan ke indu ayam kan gitu karena kan kalau puyuh kan duluan berarti kan sama suhunya sama dari ini bisa kita ambil suatu pembelajaran bahwa suhunya itu ya tetap sama sama-sama membutuhkan antara 37 sampai 38 kemudian kalau untuk kelembabannya tetap sama 50 60 sampai 70 pun ya sama tetap sama semuanya sama toh nyatanya dia tetap menetas ini menetas 3 sebentar lagi juga mungkin jarak-jarak 5 harian telur puyuhnya itu nanti menetas gantian jadi disini memang kita gabung antara ayam dengan telur puyuh yang membedakan apa hanya harinya saja yang membedakan ayam kita hitung persis harinya adalah ke 21 hari kemudian di telur itu 17 hari jadi kesimpulannya kawan mitos yang beredar bahwa suhu itu harus berbeda ternyata tidak ya ternyata tidak dan suhu suhunya sama semuanya sama dalam proses penetasan telur puyuh alhamdulillah juga tetap menetas baik rekan-rekan semuanya terima kasih yang sudah hadir terima kasih yang sudah subscribe terima kasih yang sudah like terima kasih yang sudah komen juga terima kasih untuk semuanya salam seketer dari Jambi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima Terima kasih.